hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel aku jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup tapi ini tuh tutorial makeupnya yang bener-bener simple banget dan gampang banget buat diikutin jadi buat yang penasaran jangan lupa kalian klik tombol subscribe dulu abis itu kalian like video aku dan kalian share video aku ke semua sosial media yang kalian punya jangan lupa follow juga Instagram aku di atanisyuneakbar jadi ini tuh aku mau bikin glowing makeup gitu tapi ini produknya udah pasti gampang banget temen-temen cari dan pasti ini tuh ada di online shop kalau nggak ada di online shop di offline shop juga pasti ada jadi tenang aja kalau teman-teman penasaran tonton terus video aku sampai selesai sebelumnya ini aku udah pakai skin care aku udah pakai aloe vera gel sama serum jadi aku bakal pakai ini foundationnya Focalure ini yang nomor 04 natural ini sebenarnya lama-lama tuh agak sedikit oxidize gitu cuma yaudah nggak papa aku pakai aja karena ini tuh foundationnya lumayan coveragenya buat kulit aku gitu terus pahan lama gitu ini sering banget aku pakai kalau misalnya aku pergiven jadi biasanya aku itu pakai sesuai selera aja kadang di tangan dulu kadang langsung di muka gini Oh ya untuk takarannya berapa pam itu selera masing-masing kalau misalnya kalian suka coveragenya yang benar-benar mantul kalian bisa pakai lima pam atau enam pam atau bisa nanti kalian double lagi biasanya aku pakai segini aja jadi aku tuh lagi suka banget ngeblend pakai puff cushion dibanding ke sponge gitu atau kuas karena menurut aku ntar ada suara motor nah jadi menurut aku si puff cushion ini lebih cepat ngeratain gitu ke seluruh wajah dibandingin sama si sponge blender atau kuas nah temen-temen bisa lihat disini ini coveragenya benar-benar mantul banget kayak kemerahan sama bawah mata aku yang item itu udah lumayan ketutup aku juga jarang banget pakai concealer biasanya pakai foundation ini aja tuh udah cukup terus aku bakal lanjut ke concealer bakal pakai concealing base nya si pixie aja pokoknya aku bakal pakai produk-produk yang gampang banget dicari nggak ada yang aneh-aneh nah jadi ini tuh aku pakai concealing base nya pixie yang nomor 01 yang natural beige kalau nggak salah ini itu shadenya cuma ada dua aja nomor satu dan nomor dua dan yang paling terang itu nomor satu paling terang aja nih warnanya hampir sama sama warna kulit gitu kadang juga aku pakai ini ini doang gitu udah cukup buat diratain ke seluruh wajah aku jarang banget kontur wajah gitu ya biasanya kalau misalnya aku pengen makeupnya itu tetap glowing tapi tetap awet aku pakai cream blush temen-temen bisa pakai cream blush apa aja atau bisa pakai lipstick biasanya aku pakai Javra atau silky girl atau juga pakai lipstick seadanya aja dan sekarang aku mau pakai lipsticknya si sis to sis biasanya juga aku pakai ini ini juga sering banget aku pakai buat daily gitu dan sekarang aku mau pakai bedak taburnya dari dirmi beauty alisnya aku pakai dari muka kosmetik biasanya kalau alis itu aku bingkai dari bagian bawah jadi ini bagian alisnya aku skip aja kalau misalnya temen-temen mau tahu tutorial alis yang biasa aku bikin temen-temen bisa langsung follow aja Instagram aku terus aku pakai face palette nya dari Madam G jadi aku bikin tutorial makeup ini biar temen-temen yang masih belajar gitu bisa ngikutin ini ini itu sebenarnya buat contour gitu cuma aku mau pakai buat eyeshadow nah jadi kalau misalnya temen-temen baru banget belajar makeup temen-temen bisa coba makeup yang natural-natural dulu terus kalau misalnya temen-temen masih takut-takut gitu pakai eyeshadow temen-temen bisa cari warna-warna yang aman terus biar warna yang enggak flat banget kayak gini temen-temen bisa kasih warna yang glitter terserah mau warna apa aja aku mau pakai yang ini jadi udah lumayan matanya enggak terlalu flat banget selanjutnya aku bakal pakai eyeliner ini dari Madam G juga ini tuh eyeliner plus mascara pokoknya produk yang sekarang aku pakai ini semuanya murah-murah banget cuma antara 20-30 ribu gitu aja terus biar bulu matanya lebih bagus dan lebih lentik lagi karena bulu mata aku ini tipis banget aku biasanya pakai bulu mata dan ini tuh bulu matanya kayak gini ini tuh bulu mata merek Cina gitu tapi ini tuh bagus banget sebenarnya temen-temen selera aja mau pakai mascara atau bulu mata tapi menurut aku pakai bulu mata lebih cepat daripada pakai mascara kalau pakai bulu mata itu harus nunggu setengah kering jadi harus ditiup dulu buat bulu matanya aku pakai mascaranya Madam G terus kalau misalnya temen-temen pengen kelihatan segit sedikit lebih tirus temen-temen bisa pakai kontur ini juga udah ada di sini aku sih tapi sebenarnya jarang banget pakai kontur-kontur gitu enggak tahu kenapa karena aku lebih suka pipi aku yang kayak gini tapi sekarang aku bakal pakai kontur ini blush on nya jangan lupa ditimpa lagi biasanya aku pakai blush on itu kayak gini di hidung di dagu juga lanjut ke lipstick lipsticknya tetap aku pakai ini sis to sis buat warna dasar nanti aku bakal coba ombre sekarang tinggal ke step akhir aku pakai highlighter tetap sama pakai palette nya Madam G ini aku mau kasih sedikit kontur juga di hidung dan ini dia hasilnya kalau di jadi segitu aja video tutorial makeup dari aku semoga membantu dan semoga bermanfaat semoga bisa jadi inspirasi buat temen-temen yang baru belajar makeup jangan lupa klik tombol subscribe jangan lupa di di share dan di like video aku sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya bye Assalamualaikum selamat menikmati